Intro Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa memasuki hari pertama libur panjang akhir pekan dan Isromiroj arus-arus lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang. Aparat gabungan menghentikan kebijakan ganjil genap dan kembali memperlakukan sistem satu arah. Ribuan kendaraan mengantre menuju kawasan puncak. Kondisi ini menyebabkan kemacetan hampir 4 km dari kawasan Simpang Gadok menuju pintu Tol Ciawi. Libur panjang akhir pekan ini benar-benar dimanfaatkan warga Jabotabek untuk berwisata. Warga mengaku tak takut dengan risiko penularan COVID-19 karena sudah membekali diri dengan prokes yang ketat. Kemacetan panjang memaksa aparat gabungan kembali memperlakukan kebijakan sistem satu arah menuju puncak. Jawa Barat Mau ke Cibodas? Cibodas? Iya, mau main ke kebun raya Cibodas. Kebetulan libur panjang atau seperti apa? Hmm? Kebetulan libur panjang atau seperti apa? Iya, karena libur panjang. Sudah nggak takut COVID-19? Ini masih takut. Situasi arus ada kepadatan dari arah Jakarta. Mengingat sekarang hari Sabtu, Minggu, kemudian ada libur juga di tangan hari Senin. Nah, kami nanti dari Satlantas, Kores Bogor dan Gugus Tugas Kabupaten Bogor, yang pertama adalah kita melaksanakan genap ganjil. Mengencekkan genap ganjil di Gadok, kemudian di jalur puncak dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor, kita melaksanakan pengecekan. Yang pertama itu pengecekan di obyek wisata, hotel, restoran, rumah makan untuk memastikan kapasitas disitu sesuai dengan level 3 yang ada di Kabupaten Bogor. Demikian News Update kali ini. Sampai jumpa.